Tapi, kalau kita lihat sekarang, hanya terlihat saja di area bawah dan bahkan Rack kali ini mencoba untuk menahan semua damagenya. Clover kali ini bakal menjadi korban berikutnya. Bakal coba dikejar dan bahkan Pai dengan Beaver Visor yang langsung menumbangkan One kali ini. Clover pun tumbang dan bahkan kalau kita lihat ada sekelilingel dari seorang Rassi kali ini. Versiknya, immortality-nya pecah dan bakal langsung ditumbangkan begitu saja. Kak, masih punya Tondros, masih punya Pungjur juga untuk kembali dari tanah Versik. Masih bisa survive, tapi bakal coba dikejar Pai kali ini. Anti-Match masih mencoba untuk menahan, Rassi pun mencoba untuk mengejar ke arah seorang Versik. Tapi Versik masih bisa survive, Vapulu. Benar sekali, hanya saja untuk Alter Ego. Coba lihat 5 player-nya siap untuk langsung masuk ke dalam pentara yang dimiliki oleh pemain dari Boss Legend. Masih mundur Sally Boy, tapi untuk Lord-nya sudah tidak kuat lagi. Karena sekarang untuk damage-nya juga sudah masuk semua. Dari SP-nya sudah habis, mundur lagi dengan Gai Demi, menikmati Rassi. Ada Tondros juga, Wave Minion kelar. Akankah dipaksakan oleh Alter Ego? Kenapa? Karena sekarang Wave Minion sudah mulai masuk dari bottom lane. Sudah mulai masuk dari tengah juga. Relo Manflation, RKT masih bisa pulang ke dalam rumahnya. Selesai untuk Versik, Vapulu. Tapi malah kesan begitu saja. Tona pame mereka kalau sudah keluar, karena Anti-Match sekarang. Udah langsung menghilang dari Land of Dawn. Clover gak punya Brianna Fodekan Utus karena dia juga langsung menghilangkan sangat cepat. Hanya saja. Udah ada Udyla langsung meregang nyawa. Pertempuran yang kembali terjadi.